Halo sahabat Toto, balik lagi nih bareng Profesor Roto walaupun dengan tampilan yang baru gini pelontos Tapi kali ini kita akan main game tebak mobil apa ini Rondenya ada 5 dan masing-masing ronda punya 5 tingkat kesulitan Mulai dari yang paling sulit hingga yang paling mudah Nah nanti kalian bisa jawab di akhir video di kolom komentar tuh Berapa yang bisa kalian jawab dan di mode sulit apa sih Oke langsung aja main game nya Oke ronde pertama Ini siluet fotonya Bentuk dari mobil ini memiliki siluet mengotak di belakang namun streamline dari depan Masuk ke foto kedua Mobil ini merupakan salah satu mobil pertama di merek tersebut Yang memiliki tombol fungsi distir selain klakson Masuk ke foto ketiga Ini velgnya silver dengan desain konvensional Masuk ke foto keempat Lampu tradisional namun terlihat unik Ini dia mobilnya adalah Daihatsu YRV Ronde kedua Ini dia foto siluetnya Bentuk dari mobil ini memiliki siluet mengotak dan tinggi Masuk ke foto selanjutnya Dashboard mobil ini mirip dengan dashboard mobil di jamannya Beberapa bagian mengotak dengan setir polos tiga tangan Masuk foto ketiga Ini velgnya silver dengan desain konvensional Masuk foto 4 Lampu utama menggunakan bohlam halogen dan sudah familiar lah ya Ini mobil apa Tapi hati-hati loh ketuker Mobil ronde kedua adalah Mitsubishi Maven Langsung aja kita mulai ronde ketiga Ini dia siluetnya Siluet terlihat seperti mobil yang gagah dengan kap mesin yang tinggi ini Sahabat Toto Masuk ke foto kedua Familiar dengan dashboard ini Karena memang desain yang digunakan pada beberapa model lainnya di merek ini Walau tidak sepenuhnya sama ya Masuk foto ketiga Velg terlihat modern dengan dua warna kombinasi Dan kalau kalian mengira sering lihat velg ini Karena memang desain lima spokes untuk velg seperti ini juga serupa dengan mobil yang sudah beredar lama di Indonesia Masuk foto keempat Lekukan yang tajam dengan lampu proyektor LED memberikan kesan dinamis dan sporty Udah ada yang bisa nebak ini mobil apa? Ya ini adalah mobil Toyota Yaris Cross Yuk langsung aja mulai ke ronde keempat Ini dia siluet fotonya Siluet terlihat seperti mobil yang compact dengan bagian depan yang membulat Hmm... Foto selanjutnya Merk yang satu ini terkenal dengan desain dashboard yang menjadi pionir mobil-mobil lainnya pada saat ini Ditambah dengan dua spokes dan flat bottom pada setir memberikan kesan sporty Foto selanjutnya Velg terlihat modern dengan dua warna kombinasi silver dan black Lanjut foto keempat Bentuk lampu yang terintegrasi dengan grill mobil dan LED DRL yang vertikal keterusan hingga bagian bawah bumper Juga khas banget pada merek yang satu ini Dan ini dia mobilnya Foujo Series 3008 Foto mobil ronde kelima Ini dia siluet fotonya Siluet terlihat seperti mobil SUV yang sporty Di foto kedua Velgnya terlihat sporty dengan warna matte dengan profil ban yang tipis Masuk foto ketiga Dashboard pada mobil ini dapat dikatakan sederhana Tanpa campuran warna bermacam-macam Dengan ciri khas tombol transmisi berlokasi di atas layar head unit Masuk foto keempat Lampu yang membulat menjadi ciri khas mobil-mobil pada merek ini Dengan grill yang besar dan DRL horizontal pada bagian bawah Dan ini dia mobilnya adalah Aston Martin DBX707 Nah karena udah ini ronde terakhir ronde kelima Dan ini juga menutup video ini Jadi kalau kalian bisa jawab berapa tulis di kolom komentar ya Misalnya ronde pertama di kesulitan yang keempat Bisa jawab mobil ini Nah itu tulis aja di kolom komentar Jadi sekian aja untuk video kali ini Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lombol lonceng, notifikasi Biar kalian tuh tau dan update video-video apa sih yang menarik di channel Youtube Auto Project Yaudah ya Auto Project bikin mobil auto keren Jangan lupa subscribe channel Youtube kita dan follow akun Instagram kita ya Auto Project bikin mobil auto keren Thank you Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!